Terima kasih. Gladys. Tuh, lihat. Glowing-nya langsung terpancar walaupun virtual ya. Iya, benar-benar luar biasa cantiknya. Ini kalau boleh tahu, kok kita punyanya gini, punya Dr. Reza Gladys beda ya? Berbeda. Kacamata ininya ya. Tapi gak kalah punya kita juga ya. Iya, iya, iya. Oh, face shield-nya ya. Face shield-nya berbeda, ini kece banget. Lagi di mana nih, dokter? Aku di rumah. Lagi di rumah. Wah, mewah banget ya kelihatan background-nya rumahnya itu sudah ada chandelion, ada bulu-bulu manja. Ini luar biasa sekali loh. Apa kabar dokter? Sehat ya dok? Baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya? Baik, kita juga sehat. Terima kasih ya sudah mau bergabung dalam italk di Instagram. Sama-sama, Kak. Ini kita mau ngobrol dong, ini kan pertama kalinya Dr. Gladys itu bisa dikenal sama banyak insertizen dan netizen ya saat ini. Itu bermulai gara-gara TikTok katanya ya. Iya sih, sebenarnya cuma iseng aja awalnya. Kalau lagi TikTok-an, biasanya sendiri apa biasanya ada ngajak suami, anak, atau keluarga, teman-teman juga gak sih? Tergantung momennya sebenarnya. Kalau misalkan lagi kayak iseng sendiri kayak, apa namanya ini, off banget kan, baru bisa bikin sendiri. Tapi kalau misalkan enggak ya jarang juga sebenarnya. Karena gara-gara pandemi kemarin aja sebenarnya aku baru post yang video-video yang memang lagi gak ada kegiatan gitu. Tapi ya keren banget. Gak apa-apa TikTok itu menambahkan kita kegiatan di rumah yang berbuah positif juga ya, Kak. Kadang kardio juga, Kak. Eh bener juga, keringetan loh. Keringetan, apalagi kalau yang pake adegan-adegan ganti baju-ganti baju. Itu kardionya pas harus ngelipet balik tuh. Itu, tapi Dr. Gladys kalau aku ngeliat Pak gaya-gayanya keren-keren banget sih. Fashionable banget gitu lah. Ini yang pengen kita tanyain, from head to toe hari ini. Sekarang lagi ngobrol-ngobrol sama kita, boleh diliatin dong dokter. Mau liat dong? Apalagi yang diliatin. Pakai to toe, ini kan baru head sampe di outfit atasannya aja. Kalau sampe bawah, coba dong liatin sedikit. Sampai bawah sih biasa aja, karena kan aku di rumah juga. Ini cuman pake blazer. Di rumah aja, Dr. Reza Gladys sekece ini. Kalau kita sih oblongan doang biasanya ya. Tuh, ini kece banget loh dok. Tapi emang dari dulu emang suka fashion ya dok ya? Iya, dari dulu emang sebenernya suka mix and mix juga. Terus aku dulu juga sebenernya ada usaha fashion juga gitu. Tuh, sampe sekarang masih jalan usaha fashion-nya. Enggak, sebenernya lebih kayak ke hobi aja. Lebih ke hobi ya. Sekarang itu lebih menuju ke bagaimana membuat wanita Indonesia terlihat cantik dan glowing. Betul. Tapi yang juga akhirnya bikin dokter Reza Gladys ini juga akhirnya banyak diobrolin orang. Karena dari postingan sosial medianya, walk-in klosetnya yang megah. Megah banget. Aku ngeliat tuh aku ngileuuh sekali. Pengen juga ya, pasti punya yang kayak gitu ya. Iya, saya yakin wanita di Indonesia yang semuanya saat ini sangat uh iri hati dan dengki gitu kalau ngeliatnya. Iya, karena koleksinya Dr. Gladys nih ya. Ngalah-ngalahin artis-artis Indonesia loh. Wow. Kayaknya saya mau ganti profesi aja, gak mau jadi artis, mau jadi dokter kecantikan. Masih sempet gak dok? Gimana ya? Tapi kalau boleh tahu, dari luas kamar atau walk-in klosetnya ini berapa sih? Kayaknya kalau kita lihat di Instagram, gede juga ya dokternya. Lumayan sih, jadi seukuran lantai rumahku yang bawah ini isinya rumah kan. Ada kamar anakku, ada ruang tamu, ada living room. Bagian yang atasnya semua full kamarku. Oh, jadi walk-in klosetnya bareng dengan kamar utama. Yes, Queen. Who run the world, who run the home. Overall, semuanya dipegang sama dokter Reza. Eh, tapi aku mau nanya dong dok, umur berapa sih dok? Kenapa? Boleh tebak gak? Aduh, aku gak berani perawatannya emak kenceng. Jadi gue... Coba deh, kita tebak-tebak kali ya. Gitu ya. Kalau aku kayaknya seumuran sama aku nih. Berapa? Berapa? Waduh, 17 aku. Oh, oke. 17 anaknya 3 mah berarti di bawah umur lahirannya dok. Kalau tebak anak Kak Jesslyn berapa? 28. Oh, oke. Seumuran sama aku. 28 dok. Aku 31 tahun. Wow. 31 ya dok ya? Wow, kelihatannya kinclong sekali loh. Tapi kalau boleh tahu dok, perjalanan karirnya sebagai dokter kecantikan ini sudah ditempuh berapa lama sih dok? Kurang lebih 6 sampai 7 tahunan ini deh. Oh, udah lumayan lama ya. Udah cukup lama ya? Berarti mengeluti dari praktek. Terus banget dari awalnya kita buka cuma praktek umum aja. Praktek umum itu ya kita punya apotek, terus peniksa pasien sakit. Di lantai 2-nya, karena aku suka banget pasiennya ke skincare, aku buka tempat skincare-nya cuma satu kotak ruangan aja. Terus ya semakin hari semakin bertambah. By the way, tempat kliniknya, tempat prakteknya punya dokter Reza Gladys ini tuh deket sama rumah aku. Bener kan di kawasan perbatasan Jakarta Selatan sama Tanggerang Selatan, betul ya? Iya, bener-bener. Tapi muka kamu kok gak glowing kayak dokter? Nah, makanya belum sempat mampir. Kayaknya harus mampir. Terima kasih ya, aku belum glowing loh katanya lah ya. Thank you loh. Kamu terbantu oleh face shield. Duduk di samping Kak Jesslyn, wah semakin tidak glowing kulit aku hari ini. Eh, tapi selain menjadi menggeluti di hari-harinya aktivitasnya sebagai dokter kecantikan juga, ada gak sih kesibukan lain nih dokter? Mungkin ada profesi lain? Atau mungkin masih jualan pakaian? Atau mungkin ada jualan-jualan lainnya? Jadi gini loh, kalau misalkan kan orang banyak kayak ngiranya, uh banyak duit karena jadi dokter gitu kan. Nah, sebenarnya jadi dokter itu ya gak bisa banyak duit gitu kan. Jadi kita harus ada dua pilihan dokter itu ya kita profesi. Profesi itu praktek sebagai dokter untuk ya bisa periksa pasien, mau pasien kecantikan, atau pasien umum. Nah, yang kebukan lainnya yaitu ya karena saya ownernya, jadi bukan hanya dokter yang sebagai praktek. Kalau owner tuh memang lebih terurusin semua, general gitu, dan di belarang layar tuh lebih pusing daripada hanya sekedar periksa pasien. Jadi manajemennya di handle sendiri, segala sesuatunya, penjualannya, staff-staffnya juga di ini sendiri ya? Kita juga kan ada penjualan produk juga, ada produk slimmingnya juga, ada produk badan, muka, semua itu yang memang ada di Shopee, dan ya pokoknya di online juga. Online platform lah ya. Berarti emang kita bisa menyebut juga dokter Reza Gladys ini adalah seorang businesswoman. Setuju, pokoknya wanita karir sekali gitu ya, bukan cuma dokter doa. Tapi ini ya, kita ada sebuah video yang katanya ini barang-barang mewahnya, ada penjaganya. Coba kita lihat dulu ya videonya seperti apa ya. Wow, penasaran banget videonya kayak apa nih. Apakah saya? Waduh. Saya yang nyorong. Coba mana kita lihat nih videonya. Nontonnya sih sampai ternganga-nganga ya, kayak boleh gak tuh kita kayaknya nginep di situ sehari aja ya. Boleh dong. Kalau ini saya akan tetap ternganga sampai besok gitu loh. Ini sampai bisa bikin tebak-tebakan dari walk-in closetnya dokter Reza Gladys. Ada berapa pintukah tadi yang dibuka di video itu? Banyak banget. Banyak banget. Tapi ngomong-ngomong itu iPad ini digunakan untuk apa sih dok? Sampai ada iPad-iPad gitu. Iya, jadi gini loh kan aku kalau besok aku mau acara. Misalkan ada meeting, ada apa. Nanti avisa gue kan kirim-kirim baju yang udah disiapin sama si desainernya. Oke. Nanti udah disiapin kayak gitu. Dia save di, kalau kataku oke. Nanti dia masukin ke iPad itu. Jadi buat list aja sih biar gak lupa. Jadi ada juga yang assist untuk dokter Reza Gladys ini pilih-pilih mix and match bajunya gitu ya? Iya sama lebih ke ngingetin kalau misalkan yang ini kok mana ya kayak gitu. Saking banyaknya bro. Saking banyaknya ya. Nggak keselit gitu loh. Nggak tahu nyari di lemari yang mana gitu loh. Tapi tadi yang bikin notice juga itu ada SPG-nya ya. Ada yang assist di dalam setiap kamarnya. Itu total ada berapa sih? Kalau di rumah aku sebenarnya cuma ada 15 orang sih. Cuma ada 15 orang? 15 orang? Hey. Tapi rumahnya cukup lebar juga untuk melakukan protokol kesehatan social distancing sih ya. Itu di setiap ruangan tuh ada tuh dok. Ya jadi kayak di kamar aku nih ada 3 yang memang khusus beresin barang-barangku, printilanku dan sebagainya. Terus yang 2 orangnya. Satu orangnya asisten, yang satunya lebih ke siap-siapin baju yang barang-barang yang aku sama suami pake. Sisanya mbak, sus, yang masak, setnya sama driver. Satu lagi paling security. Butuh karkol gak di rumahnya nih dokter? Mungkin aku bisa. Cocok-cocok. Gila kalau misalnya ditanya cita-cita nih ya sekarang aku pengen ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter ya Zagladis? Waduh. Ini bener banget nih. Asisten belasan di rumah. Itu dia. Itu adalah sebuah goal. Terus semuanya lengkap, semuanya tersedia fasilitas, semuanya ada gitu ya. Ada, tinggal tujuk, tinggal minta tolongin, ambil, dapet langsung. Luar biasa. Aku ingin menjadi dokter Zagladis. Dengar ya dokter Zagladis ini sempat dulu ngontrak katanya ya. Oh iya bener. Dan bahkan sempat pernah diusir dari kontrakannya dok. Ya jadi, apa ya. Jadi sebenarnya aku nih nikah sebelum aku sama suami jadi dokter. Gitu. Dan kita memang sama-sama belum berpenghasilan. Terus kedua orang tua kita memang sepakat buat yaudah gak apa-apa nikah aja. Nah, kalau dikeluargaku, perempuan udah nikah itu menjadi tanggungan suami. Nah, suami, keluarganya di suami setuju. Pada saat nikah, suami ada musibah keluarganya yang memang gak bisa untuk ngasih apa-apa intinya. Bukan gak bisa ngasih, mungkin belum mampu karena ada trouble. Jadi akhirnya mau gak mau ya kita tolong sendiri. Sedangkan kita masih sama-sama sekolah. Oke. Jadi suamiku berhenti dulu untuk bayarin. Bayarin, berhenti dulu sekolahnya karena dia harus bayarin aku dulu sekolah biar aku selesai. Wow. Setelah aku selesai, baru dia masuk lagi. Lanjutin, aku itu udah lulus ceritanya. Padahal aku sama suami beda 3 angkatan. Beda 3 tahun, 3 angkatan. Gitu. Nah, pada saat... Baca, itu sebentar ya kita ya. Artikelnya ya. Kalau di belakang ini kan masih ada nih. Dr. Reza Gladys saat masih melarat tak punya uang sampai diusir dari kontrakan. Karena kita tidak ada uang untuk bayar kontrakan rumah. Ini akhirnya kita diusir waktu itu aku baru lahiran anak pertama. Oh, sedih banget. Insertizen. Terus ini intinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini apabila kita mau berusaha. Dan jangan iri terhadap pencapaian orang. Jangan fokus terhadap orang lain. Fokus tingkatkan kualitas hidup kita supaya bisa membahagiakan orang. Ini sih luar biasa sekali sih dong. Wah, luar biasa. Memang ketika kita sabar, kita terus berusaha tidak melihat kanan, kiri, iri, dan dengki. Kita bisa fokus sama diri kita sendiri yang akhirnya bisa menjadi seorang Dr. Reza Gladys. Yang asisten ada belasan di rumahnya. Dan bahkan tadi sudah diceritakan juga suami istri harus satu berkorban dulu. Supaya Dr. Reza bisa sekalah dulu gitu ya. Karena memang sebenarnya keluarga aku nggak mau kasih. Cuma kita lebih kayak nggak enak. Kita udah nikah. Terus kebetulan aku langsung hamil di tahun itu. Terus lahiran, sedangkan aku masih harus sekolah. Kita diusir karena memang telat bayar kontrakan. Setelah kita diusir, kita didatangin sama sekretnya. Dikira mau ditolong ternyata kontrakannya listriknya juga belum dibayar. Katanya jadi harus bayar dulu. Udah diusir, ditagih lagi ya. Iya. Tadi kan sudah ada nih haters-haters. Sekarang tunjukin ke haters itu. Rumah-rumahnya. Dokter boleh dong kita itip-itip sekarang. Sudut-sudut terdekat aja. Sudut-sudut terdekat aja nih. Biasanya suka duduk di mana. Kalau lagi baca. Diputer-puter aja. Kalau ini sekarang lagi di ruangan apa sih dok? Kalau ini sih sekarang lagi di kamarku. Oke. Oh, bok. Rumahnya, kamarnya kayak lobby ya. Gue kayak kira lobby, jujur. Ternyata udah kamarnya. Coba boleh diliatin aja deh kalau gitu kamarnya. Sudut-sudut favorit. Kamarnya sih. Sudutnya ini. Waduh. Oke. Wow. Terus. Itu kasur ya. Bisa kamera depan nggak sih? Bisa. Nah, ini nih. Ini rumah depannya sih. Ini udah bagian... Audisi. Nggak usah liburan. Anakmu lagi berenang. Wah, senangnya. Dalamnya besar sekali. Dalamnya besar sekali. Wah, ini sih udah... Walking closet-nya boleh nggak dok? Walking closet-nya? Walking closet-nya. Coba ya. Waduh dokter, doing banget ya wajahnya ya. Sedeket apapun tuh pori-porinya nggak kelihatan. Coba kita deket-dikit lubang pori-pori sama kayak lubang hidung. Iya, kita harus poles-poles lagi. Nah, ini udah mulai masuk nih. Udah kita kelihatan ada mannequin-nya. Sampai ada mannequin-nya loh. Tuh. Tuh. Ini wajah. Aduh dong, aku ngila dong. Ini asistenku yang tadi. Oke. Waduh. Ini tuh udah kalau di ruangan ini lebih spesialis... Spesiality di dalemnya ini apa aja nih? Apakah baju doang? Lebih. Kayak di sini lemari baju, di sini juga kayak di sini nih ada mbak ku juga yang lagi beresin. Oke. Aduh kacamatanya udah kayak, kayak orang lagi jualan di butik ya, Bo? Kayak kalung, terus ini baju-baju juga sih. Kalau ini, kayak aksesoris kecil. Udah, paling ini toilet. Oh, wow. Ini tempat sauna. Oh, wow. Wow, ada sauna di kamar, Shay. Tadi baru mau nebak, apakah itu ruangan sauna? Ternyata betul. Tuh, kamar mandinya aja ada cender layar loh. Rumah gue kagak ada dari lantai 1 hampir lantai 2. Udah, bohlah biasa aja kita mah. Iya, betul ya. Yang hemat listrik kalau bisa. Aduh, udah. Oke. Luar biasa loh dok, keren banget. Aduh. Pasti ini betah banget sih kalau misalnya kita bisa main ke sana, ngeliat sana. Si hati tangan cuman gratil ya. Apalagi ngeliat kacamatanya macam itu ya. Boleh duduk lagi? Nah, silahkan. Nah, sekarang kita bagian. Eh, tapi dok, satu ruangan terfavorit kamu buat nongkrong saat kamu lagi gak ngapain-ngapain itu dimana dok? Oh, ada di depan. Jadi kalau misalkan malam nih, kalau siang panas. Dan kalau misalkan malam tuh disini sejuk banget dan langsung pemandangan gitu. Nah, aku biasanya kalau malam, ntar ya. Di daerah mana sih dok rumahnya dok? Jakarta Selatan Kak, deket klinik juga. Oh, deket klinik juga. Deket perbatasan Tanggerang Selatan juga? Iya. Oke, ntar gue main nih pulang. Hati-hati ya. Oke, ini adalah spot favorit nih. Menuju ke spot favorit dari dokter. Nah, ini spot favorit aku. Ya udah sih, kalau udah disitu sih gue juga bakalan betahnya berlama-lama. Oh my God, itu luar biasa. Kalau disini langsung ke luar gitu dan ini biasanya tempat baca sama tempat minum sama suami. Kalau malam kayak teh gitu. Aduh, seru banget. Aku jadi pengen kesana, udah deh selesain aja. Oke, boleh gak? Sampai jumpa.